Pemirsa mantan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Oku, Joni Saiho, menjadi saksi dalam persidangan perkara korupsi serasi di Kabupaten Oku. Salah seorang terdakwa menyebutkan memberikan uang Rp50 juta kepada saksi yang saat itu menjabat Kepala Dinas Pertanian. Persidangan kasus dugaan tindak pidana korupsi program serasi Oku menghadirkan saksi mantan Kadis Pertanian Kabupaten Oku, Joni Saiho. Kedua terdakwa Agus Paharyono sebagai PPK dan bagian bidang sarana dan prasarana bersama terdakwa Hedra Heryadi, selaku honorer staf bidang administrasi di seksi pengolahan lahan dan air. Saksi Joni Saiho mengatakan dirinya menjabat Kadis Pertanian Oku dari 2017 sampai 2018. Berkat usulan darinya, program serasi Oku mendapatkan kucuran dana sebesar Rp1.290 juta. Yang mengaku baru mengetahui pidana korupsi setelah dua bawahannya ditangkap. Menurutnya, terdakwa Agus tidak pernah koordinasi dengannya selaku pimpinan. Mendengar ucapan saksi tersebut, terdakwa Agus langsung bicara bahwa selalu berkoordinasi dengan saksi. Bahkan ia mengaku menyeter uang 50 juta rupiah kepada saksi. Tindak pidana korupsi program Serasi Okum merugikan negara 336 juta rupiah. Dari Palembang, Gunturian Syahanyus, Melaporkan.